selamat pagi saudara anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi kita menuju ke informasi yang pertama saudara kepolisian resor bulungan bersama pemerintah daerah akan melakukan swab antigen secara acak kepada setiap penumpang di pelabuhan speedboat guna mencegah terjadinya penularan covid-19 di momen arus mudik pada hari raya idul fitri 1443 hijriah kapolres bulungan akbp ronaldo maradona siregar mengatakan sejumlah pihaknya bersama pemerintah daerah telah melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupak 2022 dalam pelaksanaannya polres bulungan berupaya melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap spot-spot yang menjadi titik keramaian masyarakat saat mudik lebaran seperti pelabuhan dan akses perbatasan darat bulungan selain itu dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pihaknya bersama pemda bulungan akan melakukan swab antigen secara acak di pelabuhan speedboat termasuk berencana membuka gerai vaksin covid-19 kapolres menambahkan dalam operasi ketupak kali ini sebanyak 100 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan arus mudik dan arus balik kelebaran idul fitri 1443 hijriyah mohammad aras dari bulungan melaporkan infrastruktur penunjang pendidikan di perbatasan dan pedalaman yang ada di provinsi kalimantan utara belum memadai hal ini tentu berpengaruh pada pemerataan dan mutu pendidikan di provinsi kalimantan utara minimnya infrastruktur di wilayah perbatasan dan pedalaman mempengaruhi mutu pendidikan yang ada di provinsi kalimantan utara meski wilayah kalimantan utara berbatasan langsung dengan wilayah laut dan darat negeri tetangga Malaysia namun infrastruktur penunjang pendidikannya belum memadai ketua dewan pendidikan provinsi kalimantan utara Ahmad Maulana mengatakan infrastruktur pendidikan yang tidak memadai ini membuat tingkat dan mutu pendidikan di kalimantan utara tidak merata Ahmad Maulana menambahkan pemerintah provinsi tahun ini akan membangun beberapa sekolah baik di perbatasan maupun tambahan di perkotaan sekolah yang dibangun di perbatasan untuk memangkas akses pendidikan menjadi lebih mudah sementara tambahan sekolah di perkotaan ini guna mengatasi sistem zona yang masih menjadi persoalan bagi murid baru kebijakan membangun sejumlah sekolah ini merupakan wujud upaya pemerintah provinsi kalimantan utara dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di kalimantan utara Elma Maji dari Kabupaten Bulungan melaporkan Saudara pemerintah Kabupaten Kota Ekatanegara terus berupaya menghadirkan inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat setempat yang saat ini terbilang masih rendah Tingkat minat membaca buku di Kota Ekatanegara dinilai masih rendah Selain itu tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan pun juga masih sedikit Hanya beberapa komunitas dan sekolah yang aktif mendatangi perpustakaan milik Pemkap Kukar yang berada di Tenggarong, Kabupaten Kota Ekatanegara Menurunnya tingkat kunjungan ini juga dikarenakan dampak COVID-19 yang membatasi mobilitas masyarakat Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Ekatanegara, Sunggono, meminta para pustakawan dan komunitas baca di wilayah setempat untuk terus mendorong minat baca masyarakat Pihaknya pun telah meluncurkan aplikasi E-Kukar sehingga masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke perpustakaan bisa mengakses bahan bacaan perpustakaan digital melalui aplikasi tersebut Ribuan koleksi buku bacaan di aplikasi E-Kukar telah disiapkan sehingga masyarakat dapat memilih sesuai keinginan Pemda setempat pun berharap, melalui langkah ini minat masyarakat untuk membaca dapat kembali meningkat Rahmat Hidayat dari Kota Ekatanegara melaporkan Saudara demikian info terkini Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakilirkan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton!